Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan rumah warga di Desa Nelela Madike, Kecamatan Ileboleng, Flores Timur, NTT, diterjang banjir dan longsor. Musibah yang terjadi pada Minggu 4 April 2021 dini hari tersebut menyebabkan puluhan warga tewas. Hujan deras disertai angin kencang yang disebabkan oleh bibit siklon 99S atau Soroja sebabkan puluhan wilayah di NTT terendam banjir. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan sejumlah wilayah di daerah itu mengalami longsor. Hingga saat ini proses evakuasi korban masih dilakukan oleh petugas. Namun demikian, upaya yang dilakukan itu belum maksimal karena terkendala dengan tidak adanya alat berat. Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Boli mengatakan jumlah korban tewas dalam musibah itu terdata berjumlah 63 orang. Dari total korban tewas itu, 23 jenazah diantaranya sudah berhasil dievakuasi. Hingga saat ini, petugas gabungan, relawan, dan lainnya masih di lapangan untuk melakukan upaya evakuasi tersebut. Kepala Desa Nelela Madike, Pius Pendang Melai mengatakan upaya evakuasi untuk mencari korbannya yang tertimbun longsor sulit dilakukan. Pasalnya dipenuhi lumpur dan tidak ada alat berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!